Hai balik lagi di channel aku hari ini aku mau mereview Puyan Spot Whitening Cream jadi guys di video aku yang ini yang review whitening blemish yang dari Yubai itu banyak banget yang komen ada yang bilang katanya mereka beli tapi ternyata pas datang itu bukan brand Yubai tapi Puyan akhirnya setelah itu aku searching ternyata memang ada yang brand Puyan akhirnya aku beli jadi Mari kita cari tahu barang-barang ya guys kita bahas mulai dari packagingnya dulu ini yang Yubai ini yang Puyan nggak ada bedanya ya sama-sama warna putih terus ada sentuhan warna merahnya sedikit ini bagian belakangnya sama nah yang whitening blemish ini dia semua keseluruhannya itu tulisannya itu warna Inggris nah kalau yang Puyan ini dia keseluruhannya itu warna eh warna itu tulisannya itu keseluruhannya itu Cina guys nah untuk ingredientsnya yang bisa aku baca di sini ya jadi keduanya itu sama-sama mengandung niacinamide jadi keduanya itu kandungan utamanya itu sama-sama niacinamide tahu dong fungsi dari niacinamide itu apa untuk fungsinya juga sama-sama untuk mengatasi drugspot guys setelah aku teliti ya sama-sama untuk mengatasi drugspot nah yang dari Puyan ini dia nggak ada barcode buat di scan nggak ada di kemasannya itu di packagingnya itu Nah kalau yang Yubai ini dia ada tertera di sini barcode buat di scan fungsinya juga sama ya keduanya ini untuk membantu mengatasi drugspot seperti bintik hitam bekas cirawat dan juga plek plek tuh ada dua jenis jadi ada jenis solar lentigo ada juga yang jenisnya preklus nah untuk yang preklus itu adalah yang jenisnya itu jenis preklus itu adalah yang berupa bintik-bintik hitam seperti yang aku punya nah kalau yang solar lentigo itu yang kayak menyebar langsung banyak gitu loh guys kayak kayak terbakar sinar matahari gitu kayak gitu keduanya sih fungsinya sama ingredient utamanya juga sama tapi beda brand oke mari kita lihat dalamnya ya guys mari kita lihat dari segi teksturnya nah ini untuk packaging dalamnya nggak ada bedanya sama sekali bener-bener sama bentuknya panjangnya lebarnya sama ya cuma yang ini tuh tulisan whitening blemish yang puyan ini dia tulisan Cina nggak tahu apa arti nah kalau yang ini tuh dia tulisannya yang Yubai ini dia whitening and reckless removing cream whitening and reckless removing cream yang dari Yubai ya sekali lagi nah kalau yang dari puyan dia ini nicotinamide spot whitening cream jadi sebenarnya intinya sama sih fungsinya itu untuk mengatasi drug spot yang ada di kulit wajah kita sekaligus mencerahkan nah yang dari puyan yang ini dia ini adalah versi cinanya guys versi cinanya kalau yang ini tuh dia versi mana ya pokoknya dia ini udah masuk ke Indonesia dan udah ada BPOM nya kayak gitu kalau yang dari Yubai ini dan produknya itu juga cuma nggak cuma whitening blemish ini aja ada terhadap ada serumnya juga ada facial washnya juga quality ada moisturizer juga tapi yang paling besar itu yang ini yang krimnya guys Nah sekarang mari kita lihat dari segi teksturnya ya segi teksturnya ini yang aku mau kasih lihat yang puyan dulu ya Ais ya ampun tapi wanginya agak beda loh guys nah ini yang puyan kelihatan ya ini yang puyan ini yang yubai kita lihat yang yubai ini tinggal sedikit jadi agak ah guys ternyata ada perbedaan loh bisa kalian lihat nggak kelihatan nggak yang puyan ini dia lebih putih banget nah kalau yang yubai ini dia kayak putih agak bening gitu loh iya kayak putih agak bening yang puyan ini putih banget ya sebentar aku mau cari tahu teksturnya kalau yang yubai ini kan aku udah tahu ya teksturnya karena aku udah pakai kalau yang yubai itu kan teksturnya itu dia lebih kayak lotion daripada krim nah kalau yang puyan ini coba yang puyan ini dia sedikit lebih krim ya teksturnya itu lebih ke krim nah kalau yang ini tuh yang apa sih namanya oh iya benar beda teksturnya beda guys kalau yang yubai ini dia lebih ke lotion kayak moisturizer lotion gitu loh nah kalau yang puyan ini dia lebih ke moisturizer yang krim gitu wanginya coba wanginya hampir mirip tapi lebih menonjol yang dari puyan guys wanginya itu lebih menonjol dari yang puyan ya tapi kalau untuk fungsinya sama ya keduanya ini sama-sama untuk mengatasi drag spot yang ada di kulit wajah kita sekaligus mencerahkan sebentar aku membersihin dulu soalnya agak lengket agak nggak nyaman lebih tepatnya nah yang dari puyan ini dia belum aku cobain sama sekali karena baru banget datang kemarin paketnya ini juga akan aku cobain ya kebetulan aku ini ada bekas jerawat di sebelah sini satu sebelah sini dan sebelah sini guys ada tiga bekas jerawat yang baru aku mau coba pakein di bekas jerawat aku apakah produk ini bekerja atau enggak terus ada reaksi yang aneh-aneh atau enggak semoga jangan ada reaksi yang aneh-aneh ya karena aku juga nggak ngejamin kalau yang puyan itu dia sudah BPOM karena dia ini produk dari versi Cenanya guys yang memang fungsi dan ingredientsnya itu sama sama yang dari yubai gitu loh cuma bedanya yang yubai ini udah BPOM jadi aman jadi aman kalau yang ini sih aku nggak ngejamin ya karena memang aku nggak menemukan barcode untuk di scan juga gitu jadi mau aku cobain pakai di bekas jerawat aku apakah dia hilang apakah enggak gitu setelah pakai si yubai lagi si krim puyan ini apakah ada reaksi yang aneh-aneh atau enggak juga ya jadi nanti aku akan kasih tahu sekitar setelah dua minggu pemakaian deh aku kasih tahu karena yang whitening blemish yang dari yubai itu kan aku review baru satu part ya baru part satu itu udah banyak udah banyak banget yang nanyain part 2 nya kenapa aku belum bikin part 2 nya karena memang aku tuh belum habis guys satu tube ini aja tuh aku belum habis nah aku tuh rencananya pengen bikin video part 2 nya setelah aku habis dua tube ini sedangkan satu tube aja yang itu belum habis jadi aku harap sih pada sabar ya untuk nungguin part 2 nya dari whitening blemish yang dari yubai ini nah kalau yang dari puyan ini nanti malam akan aku coba pakai di bekas jerawat aku aku akan kembali lagi setelah dua minggu pemakaian krim puyan ini apakah dia ini bereaksi untuk menghilangkan bekas jerawat aku atau enggak dan apakah ada reaksi yang aneh-aneh atau enggak guys jadi untuk kalian yang lagi nyari whitening blemish yang dari yubai itu aku udah ketemu official storynya di lajada nanti aku akan taruh linknya di description box jadi kalian tinggal klik aja linknya untuk memastikan kalian mendapatkan produk yang original dan sekali lagi aku mau ingatkan ke kalian mengatasi plek itu apapun jenis pleknya mau itu bintik hitam ataupun yang solar lentigo itu harus super duper sabar banget loh guys prosesnya itu enggak sebentar enggak hilang dalam satu minggu dua minggu sebulan dua bulan enggak guys jadi harus bener-bener sabar nikmati aja prosesnya nanti juga setelah kalian konsisten pakai produknya itu kalian akan mendapatkan hasil yang paling terbaik guys jadi jangan ah udah beberapa bulan pakai tapi gak hilang-hilang nih pleknya nah jangan kayak gitu harus bener-bener ekstra sabar deh untuk mengatasi si plek ini dan untuk kalian yang pakai puyan ini coba dong share ke aku komen gimana reaksinya di kalian karena aku baru mau nyobain pokoknya ditunggu ya video part bukan video partnya tapi nanti ditunggu aja video pemakaian aku setelah dua minggu pakai kerimpuyan ini itu tadi sedikit review dari aku semoga membantu terimakasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih